Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sikap? Aduh lemah sekali cuy Kanada versus Prancis sama mana versus satu? Yang sold out Kanada versus Prancis Karena saya mau beli The sold out Kita bersama host dari Run Speak Basketball Duman Halo Kak Rocky Halo apa kabar Duman? Setelah apa kabar Kabar baik Kita lagi di Lapangan Banteng Acara FIBA World Cup Betul sekali Udah makan? Sudah dong Berapa piring? Aduh gak kayak itu Makanan udah dimakan apa? Makan stick Makan stick Kita ada tinggal beberapa hari lagi Dari fiala dunia Betul Kamu katanya belum dapet tiket? Belum dapet Waduh Bapak Run Speak Tim Run Speak gimana ini? Pemainnya belum dapet tiket Ya mohon ya mohon Tolong dibantulah Tolong dibantulah Kamu mau nonton siapa? Yang jelas dong Pastikan ada Prancis Kanada Prancis Kamu pemain ini siapa yang kamu tonton? Bingung Rudy Gobert dong Oh Rudy Gobert Kamu lihat Dylan Brooks Ya sebenarnya sih Kamu mirip pendeknya Dylan Brooks Masa sih Oke siap Siap Kak Rogi nonton kan? Nonton dong Pasti dong Pasti Selalu dong Terima kasih banyak Kamu fokus 19 kali tahun depan ya Amin Aku mau lihat kamu nombok di game Siap dong Siap David Luban Ditunggu ya guys Keren Oke mau nonton siapa Kip FIBA World Cup Tonton Perancis Sama Spanyol Oke Pemainnya siapa yang diincar untuk ditonton? Kalau Spanyol Rudy Fernandez Sama Hernando Gomez Oke Kalau Perancis Rudy Gobert Nikolas Batum Vernier Jari Soalnya si Victor gak mau main Udah dapet tiket dong? Belum Makanya Bung Rocky Mesti cari saya tiket Oke Kok Bung gue? Kok gue? Rans dong Rans koneksinya kan banyak pas sini Ya gak tau sih Tapi pengen nonton Jadi ketemu di lapangan basket ya Siap Panal 25 Agustus Terima kasih Oke Siap Hai semuanya Dan selamat datang Di kelas Time Out Edisi special Untuk FIBA World Cup 2023 preview Gila guys Gak berasa FIBA World Cup Akan mulai 3 hari lagi Di 3 negara Yaitu Filipina Jepang Dan juga Indonesia Sebelum kita bahas itu semua Gue mau say thank you dulu Kepada David Nuban Dan juga Oke Wirasan Jaya Yang sudah membuka video Time Out hari ini Itu kita waktu itu seru-seruan Di lapangan bantai Untuk acara sosialisasi FIBA World Cup So shout out to them Semoga mereka akan Dapet tiket FIBA World Cup Secepatnya C'mon Run Hook them up man Tapi tanggal 25 Agustus Gila FIBA World Cup Akan mulai Dan ini akan menjadi Hari yang sangat bersejarah Untuk basket Indonesia Ini mungkin juga Pertama kalinya kali ya Ada event basket 16.000 orang yang nonton Dan banyak Pemain NBA Yang tanding nanti ini Kita langsung dikasih sih Fransis Lawn Kanada Probably the biggest game Untuk di group stage Nanti ini Dan ini hype-nya udah tinggi banget Karena tiketnya udah sold out Semua guys Jangan DM gue Nanyain tiket Please 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 Gue gak mau cosplay Jadi tukang tiket Kemana aja sampe nanya Kok ini kenapa ya Kok servernya gak bisa ya Gila gue mana ngerti guys Tapi yang pasti Gue mau kasih tau aja Untuk Ataupun juga mengingatkan Untuk hati-hati Karena ini kan Demainnya tinggi Jadi banyak calon Banyak reseller Jadi bagi kalian Yang mau beli dari calon atau reseller Please hati-hati Jangan sampe ketipu Dan untuk siaran FIBA World Cup ini Rights-nya dipegang oleh MNC Group Jadi setau gue akan bisa nonton Di iNews Ataupun juga di RCTI Plus Tapi gue gak tau Seberapa banyak game yang akan mereka siarkan Kok gue sih amannya aja guys Langganan yang berbayar Di Courtside 1891 Itu kemarin gue sekalian untuk nonton Timnas Indonesia Jadi gue bisa nonton World Cup juga Ataupun kalian juga bisa Nonton di NBA app Dengan berlangganan World Cup Pass Itu gue gak tau harganya berapa Tapi kayaknya lumayan Harusnya masuk akal sih harganya Jadi kalau kalian gak mau ketinggalan game-game World Cup Please langganan aja guys Biar aman Baik kalian yang butuh info Ataupun juga temen nonton bareng di Discord Nah itu kalian bisa masuk ke Discord kita sih Caranya gampang banget guys Kalian bisa daftar jadi member di channel ini Lalu install Discord di smartphone kalian Lalu langsung dikaitkan aja Akaun Discord kalian dengan YouTube yang berlangganan Dan nanti kalian akan masuk otomatis Ke server Discord kita Ada 700 orang di sana Yang nge-stalk pemain-pemain Karena ada dan Perancis setiap harinya Nanya terus mereka itu Kapan nih kita nungguin di hotel pemain Jadi kalau kalian ingin seru-seruan bareng Please join us Jangan lupa untuk support channel ini selalu And I hope to see everybody on our Discord group And by the way Kembali ini gue baru aja ikutan briefing untuk media Pas gue kan fotografer Jadi gue udah tau nih ketat banget guys Sebagai fotografer itu gue gak boleh Masuk ke mic zone area Lalu juga katanya gue gak boleh ngerekam Dengan kamera professional Pas masuk ke venue Jadi sangat disaingkan sekali Gue gak akan bisa bikin random vlog Setelah lagi FIBA World Cup ini Tapi gue tetep akan mencari cara Kita akan usaha tetep mungkin pakai HP Untuk at least bisa capture atmosfernya Just di Indonesia Arena Karena ini gak lebih electric banget Tanggal 25 Agustus Apalagi kan udah sold out Gue mungkin akan coba untuk bikin kontennya Bukan vlog Tapi gue mungkin akan coba Gue masukin liputan gue ke time out Nanti pas gue lagi sempet bikin Karena gue rencana juga gak akan nonton setiap game Ada beberapa game yang gue akan skip juga Jadi semoga aja Gue akan punya waktu untuk bikin time out Karena lumayan banyak sih NBA Indonesia juga akan ngajakin gue Collapse sama FIBA World Cup Dan Ya itu aja sih Gue kalau misalnya juga pengen live chat sih Pengen live chat pas lagi pertanyaan Beberapa yang seru di negara-negara lain Ya dan gue mau disclaimer dulu Sebelum gue lupa Karena gue ini bukan expert Untuk international basketball Jadi Mohon maaf Bila ada kekurangannya Dari preview hari ini Kalau gue ada salah sebut nama Juga mohon maaf banget Karena gue Memang hanya Mungkin hafal yang main di NBA aja Dan juga mungkin legend banget sih Jadi Gue bikin preview ini Untuk kalian semua Mempersiapkan diri kalian juga Untuk bisa At least tau siapa yang akan bertanding di FIBA World Cup Dan Ya Nyiapin agar hype nya juga Makin naik So once again Thanks so much guys For joining me today For my preview Really appreciate everybody Semoga kalian akan nonton secara full Dan support channel ini Dengan kasih like sekarang ini Sebelum kita mulai Dan juga nanti ditunggu untuk komentar Dan juga prediksi kalian Gue akan kasih prediksi gue juga Siapa aja yang akan lolos setiap group Dan siapa yang akan masuk ke 4 besar Dan juga final dan juga menjadi juara Jadi Ditunggu saya Stay tuned guys And once again Thanks so much for joining me Dan gue akan kasih tau dulu Seperti Sebelum kita mulai FIBA World Cup ini Akan dibagi Menjadi 8 group Dimainkan di 3 negara 4 group main di Manila 2 group main di Okinawa Dan 2 group main di Jakarta Kita akan mulai Dari grup A terlebih dahulu Yang pasti ada Tuan Rumah Filipin Lalu juga ada favorite Itali Dominican Republic Dan juga Angola Gue Gak kebayang si atmosfernya Nanti di Filipin Arena Kayak apa Mereka akan main disana Kapasitas 55 ribu Orang Kalian tau Basket itu adalah Agama Di Filipin Itu Pasti atmosfernya Akan pecah banget Dan ini akan menjadi Home court advantage sendiri Menurut gue Untuk tim Tuan Rumah Yaitu Filipin Tim Tuan Rumah Pastinya ingin lolos Dari grup Mereka ingin coba untuk masuk ke 16 besar Karena Ini merupakan appearance ketiga mereka Di tiga FIBA World Cup terakhir Tahun 2019 Tapi nightmare banget Mereka tidak menang sama sekali Mereka di posisi 32 Alias posisi paling bontot Dan juga Kalah Tiga poin Dari Angola Di grup stage Tapi tahun ini seharusnya Berbeda lah ya Karena of course Ada superstarnya mereka Yaitu Jordan Clarkson Yang siap gendong Udah siap gendong Timnya 30 poin per game lah Udah pasti gue rasa Untuk bisa Memberikan kesempatan Agar Filipin bisa menang Lawan Angola Ataupun juga melawan Dominican Republic nanti ini Of course Jordan Clarkson gak akan Bisa main sendirian Dia akan butuh bantuan Bantuan yang paling penting Kayaknya dari Duat Ramos sih Gue bisa melihat Dia adalah Second option nya Untuk Filipin And of course Junmar Waktu lawan Montenegro Waktu pemanasan Lawan Fudge Itu juga oke lo mainnya Dia 19 poin Jadi Dua pemain ini Diharapkan Bisa untuk membantu Jordan Clarkson Thompson Of course Kaisoro kita gak udah lupa Kaisoro sih harapannya Semua Fans Filipin Kali gue rasa Dia semua berharap Agar Kaisoro Ya potensinya Seperti yang diharapkan Apalagi men Dia baru aja main di NBA Somelik juga Bersama Orlando Magic Gue juga penasaran sih Kaisoro ini sejago apa sih Kalau di Lawanin pemain-pemain Kelas dunia sih Jadi Ada Jamie Malonzo Masih ada Japet Aguilar Jadi Itu pemain-pemain Yang diharapkan Bisa memainkan role Mereka dengan maksimal Dan bisa memberikan Chance besar Untuk Filipin Bisa masuk ke babak Selanjutnya Tapi emang game yang paling Crucial Menurut gue adalah Eh sorry sebelum gue lanjut Filipin sampai sekarang Masih belum ada Squad Resminya Kalau sampai sekarang gue bikin video ya Gue gak tau nanti Ntar malam pas gue ngedit Tapi sampai sekarang ini masih belum ada Squad final rosternya Jadi gue belum bisa kasih tau kalian detailnya But game yang paling crucial Melawan Dominican Republic Dominic Republic Dominic Republic ini juga kuat guys Dengan adanya Carl Edry Towns Cat Balik lagi Sejak tahun 2012 Katanya membela Membela Dominic Republic Memang tidak ada nama Brandon Francis Ternyata nanya Kok gak ada Brandon Francis Brandon Francis gak ikutan latihan Dengan tim Dominic Republic ini But Cat Man Dia probably Dia akan jadi bintangnya Di grup ini Dia paling akan jadi top scorer Dia akan nembak seenaknya pastinya Karena kita tau Cat lagi prime banget ya Gue rasa satu game dia pasti at least kayak 8 kali Sampai 10 kali 3 poin nanti ini Cat main 20 poin 6 rebounds Dominic Republic Menang atas Canada Dengan score 94-88 Selain Cat Tim ini solid sih Ada LJ Figueroa Yang ngedung viral Untuk Lakers kemai ini Di NBA Summer League I think that's the one to punch Dan gue gak boleh lupa Masih ada Lester Quinones Dari Warriors Dan juga ada Overtime Elite Point guard Jean Montero Dan juga kayaknya akan exciting juga sih Untuk ditonton Tapi Favoritenya Pasti Itali Walaupun gak ada Danilo Gallinari Yang masih Penyembuhan dari cedera ACL Mereka tapi tetep ada Pemain mudanya dari Utah Jazz Temennya si Jory Clarkson Yaitu Simon Fontekio Wah ini jago sih Dia akan jadi top scorer Ini gue rasa Untuk Itali Dan masih ada pemain veteran Kayak Luigi Datome Lalu juga Luigi Datome Lalu juga Nicolo Nicolo Melli Dan Sharp Dan Ada pemain muda nih Kok hal ini namanya Marcus Pissu Sorry ya Maaf ya kok gue agak Kadang-kadang error Karena gak hafal banget pemain-pemainnya Ada pemain juga namanya Marcus Pissu Katanya juga bisa jadi leader Untuk tim Itali ini Dan tim Itali ini Mainnya udah cukup lama Sepertinya semuanya Jadi chemistry-nya oke Dan pelatihnya mereka juga Pelatih legendary Gue lupa tapi namanya siapa Dia energinya juga tuh Untuk tim Itali Jadi menurut gue Itali sih masih bisa menang lah Untuk grup ini Mereka akan jadi juara grup Untuk juara dua Aduh tipis sih Kayaknya Dominican Republic Sama Filip ini Akan gamenya ketat sih Feeling gue Dan kayaknya Dominican Republic Masih akan mengambil posisi dua Untuk bisa lolos ke 16 besar Oke sekarang kita akan pindah ke grup B Ini grup juga gue kurang familiar Ada Puerto Rico South Sudan China Dan juga Serbia Sayang banget Emang the biggest star In the world kali ya In the world sekarang ini Yaitu Nikolo Jokic Final MVP Kemana ini Dia akan absen Dia mendingan ngurusin kudanya aja Di Serbia Dan juga persiapan untuk Mencoba back-to-back Jadi NBA Champion Lalu juga udah gak ada Milos Tedosic ya Wah gila gue suka banget Milos Tedosic Lalu mainnya Belica juga gak ada ya Siapa lagi pemain-main Serbia nih Yang jago-jago Oh Alexander Kusevski Juga gak ada Jadi Serbia ini banyak banget sih Kehilangan pemainnya mereka But Mereka akan tetep ada Bogdan Bogdanovic Ini adalah top scorer Dari FIBA World Cup 2019 I think sekarang ini Dia akan jadi top scorer lagi mungkin Karena dia akan Mungkin 30 poin sih per game juga ini Untuk Serbia Dan ada idola gue Pemain Miami Heat Itu Nikola Jovic Nikola Jovic memangnya Gue liput pas NBA Finals Excited to see him though Dia ini juga oke banget sih Bisa jadi shooter juga I think dia akan average mungkin 18 poin per game nanti Di FIBA World Cup Semoga gak kena jinx gue Walaupun gak ada Jokic Walaupun gak ada banyak bintang lainnya juga Untuk Serbia Tim Mereka masih bisa lolos Sampai ke 8 Besar di FIBA World Cup Masih ada Stefan Jovic Dan juga masih ada Vanja Marinkovic juga Gue cukup yakin Mereka akan juara grup B Nah runner up nya di grup B nih Akan sangat ketat banget sih menurut gue Lumayan simbang sih 3 tim lainnya Dan gue udah tau South Sudan itu Yang ngelatih adalah Mamboi Royal Ivy Royal Ivy sih bagus sih Dan juga ada Luol Deng ya Kayaknya sebagai presiden timnya juga South Sudan Bol-bol katanya Harusnya main disini Tapi batal Jadi yang gue kenal cuma Wenjin Gabriel aja sih guys Cuma Wenjin Gabriel Yang gue tau Tapi kalo dilihat emang ini pasti atletis Energinya bagus Lalu juga hustle And of course size nya kayaknya Akan lebih bagus Dibada negara lainnya But I don't see them winning any game In this group I think China bisa mengalahkan South Sudan nanti ini Dengan adanya Kyle Anderson A.K.A. Lee Kyer Ini baru aja dinatalisasi sama tim China Dibayar 1 juta dolar katanya guys Gila juga ya Bayarin si Kyle Anderson ini Tapi emang ini boost banget ya Kita tau Kyle Anderson ini Pemain Minnesota Timberwolf Triple double threat selalu Point rebound assist defense Dia bisa semuanya sih Komplit banget Dan dia akan jadi boost banget sih Untuk tim China Yang akan ada Twin Towernya mereka Wang Celin Dan juga Zauqi Pelatihnya mereka juga senior Bekas pelatih Serbia ya sih Ingat gue Alexander Georgevich Jadi nih Tim Bisa lumayan melawan sih Dengan melawan-lawan yang di grup sih Menurut gue si China ini Bisa aja jadi underdog Apalagi ada Zauri juga Dan gue yakin misalnya ada pemain-pemain China Yang gue gak tau sama sekali Tapi jago juga Ini lawan Puerto Rico nih Antara Puerto Rico atau China Tapi Gue gak tau kenapa Gue pilihnya Puerto Rico sih Untuk lolos ke babak berikutnya Walaupun gak ada Jose Alvarado Their best player Dan juga gak ada Jian Clavel Tapi gue percaya dengan adanya Tremont Waters Kayaknya mereka Too talented sih Untuk bisa di kalahkan Sama tim China I think Tremont Waters Mantan pemain Boston Celtics He will put up big numbers Untuk Puerto Rico And of course Masih ada John Holland Yang sempat main juga Di Cleveland Cavaliers Dan yang gue suka Pemain mudanya mereka sih George Condit IV Ini pemain dari Iowa State Dia yang sempat nyatak 22 poin Dan 9 rebound Pas Puerto Rico mengalahkan Dominican Republic Di exhibition game Jadi I think Puerto Rico Pemain-pemainnya Masih ada yang pemain-pemain Division 1 juga Pemain yang campuran Amerika I think they are still Way too talented Untuk bisa di kalahkan Sama si China sih Jadi menurut gue sih Untuk grup B ini Gue akan memilih Serbia Dan Puerto Rico Yang lolos Ke babak selanjutnya Sekarang kita pindah Ke grup C Dimana ada tim USA Ada Yunani New Zealand Dan juga ada Jordan I think Jordan Akan susah banget sih Mereka kayaknya Meramaikan saja Untuk Vivo World Cup kali ini Walaupun mereka udah naturalisasi Rondé Hollis Jefferson Mantan pemain Brooklyn Nets Dan juga masih ada Freddie Ibrahim Di tim ini Tapi menurut gue Akan susah banget Untuk mereka Kempit dan mengalahkan 3 tim lainnya Even New Zealand I think New Zealand juga Walaupun ada Foto Brothers Ada Flynn Cameron Yang main di Alba Berlin Dan juga ada Finn Delany Finn Delany Yang main di Telkom Basketball Dan dia juara Champions League juga Tapi menurut gue New Zealand pun juga akan susah Untuk bisa mengalahkan Yunani Dan juga mengalahkan Team USA Kita akan bahas Team Yunani terlebih dahulu Sebelum kita bahas Team USA Team Yunani akan di lead Oleh Tanasis Atetekumpo Wah Gila dia Siapa tahu Jadi top scorer sih Nantinya untuk Yunani Tapi Ya pasti sangat disaingkan banget Kita gak bisa lihat Yanis lawan Team USA Yanis harus absen Karena Konghalla baru aja operasi Untuk kakinya Lalu juga gue kaget sih Kostas gak masuk sih Gue kira Kostas akan ada di squad kali ini Dan Alex Tapi ternyata hanya Tanasisah yang lolos Untuk main di FIBA World Cup kali ini Dan juga kehilangan besar Untuk Yunani Yaitu point guard utamanya mereka Bintang Euro League Nikolates Itu Waduh Itu hilang besar banget sih Itu akan melemahkan Yunani sekali Biasanya Yunani kan Akan jadi musuhnya Team USA Biasanya dulu-dulu Sejarahnya seperti itu ya Apalagi jamannya Fasilis Spanulis tuh Gila itu orang sih Gila banget nih Mbak Keteng Nomor 7 dulu Tapi dia juga kayaknya udah pensiun Gak main lagi di tim nasional But Tim ini akan di lead Oleh pemain natalusasinya mereka Yaitu namanya Thomas World Cup Dia point guard Dan kayaknya sekarang main di Olympiakos Dia kayaknya akan jadi bintangnya nanti di FIBA World Cup untuk Yunani Mereka pun juga masih ada pemain senior yang main dulu Mantan pemain Houston Rockets Yaitu Kostas Papanikolu Itu kidal ya Itu juga kayaknya gerakannya dulu Bener smooth juga sih The Rockets Dan juga ada big man Georges Papayanis Tapi gue paling penasaran pemain mudanya mereka sih Namanya Nikos Rokapolis Itu masih 22 tahun Katanya juga bisa jadi top scorer nanti untuk Yunani Tapi Yunani seperti gue bilang Gak bisa dianggap penting sih Mereka culture basketnya bagus banget Juga coachnya mereka Dimitris Itaudis Ini juga proven winner sih Di stage internasional Dan Tim favorit itu juara jelas adalah Team USA Team USA ini memang bukan A teamnya mereka Bukan the best teamnya mereka Tapi menurut gue ini adalah Fondasi yang solid Yang dipilih oleh Steve Kerr Dan juga Grant Hill sebagai presiden Team USA Untuk ke depannya Situ 10 tahun ke depan Mungkin menurut gue Tim ini akan jago nantinya Tim ini memang minimal sih Pengalaman FIBA nya sangat minim banget Tapi kemarin 5-0 Setahu gue Untuk pertanyaan exhibition mereka Walaupun terakhir Lawan Jerman sedikit nervous Sedikit bikin tegang Karena hampir kalah Mereka harus comeback Dari ketinggalan 15 poin Dan akhirnya mereka menang 99-91 Itu semua dari Kat Anthony Edwards Dia sekarang ini The guy Sudah di label sama Steve Kerr Dia adalah the number one guy Untuk tim USA ini Dia main 34 poin Melawan Jerman Dunk nya pun juga sempet viral Di depannya Daniel Tice Gak pake awal Gak pake apa ya Aba-aba Gak pake Apa ya sebutan nih ya Pokoknya gak pake awal-awal Langsung di dunk lah sama dia Dan Ya I think Anthony Edwards Gonna have a big tournament Di FIBA World Cup kali ini I think he's gonna be the man Kalo USA juara I think dia akan jadi MVP nya Emang kayak jersey nomor 10 ini Setelah dipake sama Kobe Rest in Peace Lalu juga Kyrie Irving Ini emang paling keramat ya Di tim USA Tapi tim USA juga Masih banyak sih Pemain-pemain hebatnya Seperti Austin Reeves Yang mainnya mencetak 16 poin dan Dala Dalam 18 menit Menawan Jerman Dia merubah momentum juga Untuk tim USA Austin Reeves Wah dia X-Factor nya Sebenernya gue Dia adalah X-Factor nya Untuk tim USA Kalo ingin melangkah jauh Kita tau Big playoff run Juga main bersama Lakers So confidence level nya Dia sangat tinggi Baru kontrak Apa kontrak baru juga Juga main dari Lakers Jadi udah bisa fokus Sekarang ini Gue juga kalo ke Manila nanti Pasemen final dan final Yang gue paling pengen banget nonton Si Austin Reeves sih Jujur aja Tapi tim ini juga masih feature Brandon Ingram Yang mungkin akan jadi Number 2 option maybe Di tim kali ini Dia juga scorer nya And of course masih ada Jalen Bronson Best point guard juga Dari New York Knicks Tapi gue pengen lihat Bagaimana Michael Bridges Dan juga Cam Johnson Menjadi best defender nanti ini Jaren Jackson juga Jadi front line nya itu sih Cocok tuh front line Untuk si tim USA Of course Paolo Banqueiro setelah ngegocek Itali Ngegocek Itali Dia akhirnya akan bermain Di tim USA But I feel like Don't sleep on tim USA Walaupun memang Tengah gak punya pengalaman Pertanyaan FIBA banyak Tapi coaches nya Menaik aja ngeri guys Ada Steve Kerr Ada Tyron Lu Ada Mark Vue Dan terakhir of course Favorit banget di Filipina Yaitu Eric Spostra Mungkin Eric Spostra Yang akan mendapatkan Tepuk tangan Paling kenceng sih nanti Kayaknya di pertandingan Gila Kayaknya tadi orang-orang Filipina ngeliat dia udah Kayak wow Eric Spostra akan ngelatiin Ntar nih gitu Jadi Man itu all star juga tuh Untuk coaching staff nya Menurut gue Tapi emang gue liat Tim USA ini emang Ada weakness nya Yaitu Insight Presence nya mereka Interior defense nya mereka Ini gak kuat banget sih Dan itu di exploit Kemarin waktu lawan Jerman Kita bisa lihat Beberapa pemain Kayak Mo Wagner Daniel Tice Itu Frans Wagner Bisa Luasa untuk bisa Attack interior defense nya si Team USA Obviously Jerry Jackson Biasa main 4 Dipaksakan akan main 5 Dan Tipis sih Posisi 5 nya si USA ini tipis banget Karena cuma ada Walker Kessler Dan juga Bobby Portis Menurut gue juga sedikit undersize Untuk Bobby Portis Dan Walker Kessler masih Muda sekali sih Jadi Itu Yang akan jadi kelemahan Menurut gue Untuk tim USA selama FIBA World Cup ini Dan kalo lawan tim yang punya size I think they will struggle Nantinya sih Tapi Untuk di grup C I think masih smooth lah Mereka misalnya juara Grup ini Dan juga Greece Harusnya menjadi runner up So now We're gonna move to Grup D Grup D ini ada Mungkin ya gak terlalu menarik banget ya Ada Mesir, Montenegro, Meksiko, dan Lituania Ini mungkin adalah Grup yang paling akan dikit ditonton nanti Sama orang-orang ya Tapi I really don't know much About these 4 teams Tapi kalo gue sih feeling nya Walaupun gak ada domata sabonis Guys I think Lituania Harusnya masih bisa memenangkan Grup ini sih Lituania masih ada Jonas Valanciunas Dan juga ada Domatas Monti Cunas guys Gila ini dulu mantan pemain Rockets kan Gue udah lama banget Gak denir nama ini Tapi Ya Twin Tower Gak banyak Twin Tower yang akan Sesolid ini sih Selama FIBA World Cup ini Dan juga mereka masih ada Ignas Brasdekis Yang main di Orlando Magic Lalu ada Mindaugas Gus Miskas Yang pernah main di New York Knicks Dan gue suka nih Pointer gue liat Highlights nya nih Si Rokas Jokubaitis Ini jauh banget sih Masih FC Barcelona Jadi Lituania ini emang punya fanbase bagus Culture basket juga bagus Dan ini juga saling kenal Kayak satu sama lain I think chemistry won't be a problem Gue coba penasaran sih Kira-kira coach Gibi ikutan gak ya Di coaching staffnya Kalo ada yang tau Please comment di comment section di bawah Kemarin gosipnya Ada pemain Ada tim IBL Dicoba Mau bawa coach Gibi lagi ke Indonesia Cuma Menurut gue susah lah Coach Gibi kayak ada sukses banget Lituania I don't think he wants to leave that Great situation sih Disana sih Itu menurut gue Tapi kalo memang uangnya Menggoda ya We never know But I think lawannya Lituania yang paling kuat Di grup ini of course Adalah Montenegro Mereka akan di lead oleh Nikola Vucevic Yang menurut gue akan jadi Walking double-double Nanti selama Viva World Cup Mereka waktu Montenegro Ngalahin Filipina Di tune up 102.87 Vuce santai aja lah 18 poin Dan juga 9 ribon Apas itu doi jalan-jalan Di Mall of Asia Gila sih dia jalan-jalan Di Mall of Asia gak pake security sih Itu gue shock banget sih Tapi dia sama orangnya Humble banget Dia ke Nike Terus dia kayak jalan-jalan juga Orang minta foto Dia layanin semua sih Dia memang juga sempat foto Dengan Coach Raiko Toroman Wah gila Coach Raiko Balik lagi ke Filipina Untuk jadi Consultant di St. Benul Bersama Coach Charles Tiumaboy I'm happy though For Coach Toro Dan katanya Coach Toro ini Pernah ngelatih Vuce Waktu dia umur 12 tahun What a small world guys Mereka juga gak masalah Ada jagoan di Chicago Bulls ya Waktu lagi Summer League Yaitu Marco Simonovic Yang pernah mencetak 27 poin Dan 13 ribon Jadi 2 Bulls ini nih Kayaknya akan membawa Montenegro Menuju ke 16 besar nanti ini Tapi Kalau gue sih tetep Memilih Lituania Untuk juara Group D ini Kita pindah negara guys Kita pindah ke Okinawa Jepang Untuk Group A A.K.A. Group Paling Mahamud Menurut gue Karena di isinya Ada tuan rumah Jepang Ada Australia Calon juara juga Ada Germany Dan juga ada Finlandia Wuuu I can't wait for this group sih Jepang Obviously Juga sebagai tuan rumah Akan mendapatkan Home court advantage Dari fans-fansnya mereka Sayang banget Tapi emang Rui Hachimura Setelah A big performance Di NBA playoff Bersama Lakers dia Aduh Absen lagi Kok ga ini timnya Jepang sih Kuat juga loh menurut gue Tapi sekarang ini Jepang of course Harus bergantung Dan juga berharap Kau ada temen baiknya Kevin Durant Yaitu Yuta Watanabe Ini kalo di Asia Squad yang ngeri guys Ada B-League MVP Yuki Kawamura Lalu ada former MVP Yuki Togashi Yudai Baba Yang pernah main di Summer League Dallas Mavericks gue nonton Lalu ada Keisei Tominaga Yang main di Nebraska So ini kalo di Asia sih Wah Solid banget sih tim ini sih Dan gue ngerasa nanti Mereka akan dapet energi Dan mereka tuh kan Emang culture nya tuh Hustle banget Mereka walaupun saya sekecil Tetep akan ngelawan Tough banget lah Mental toughness nya Gue suka banget I think Prediksi gue Jepang ini Akan membuat Ribet beberapa Lawannya nanti Di FIBA World Cup Ehm Tapi kayaknya akan sulit Untuk mengambil Mungkin lawan Finland sih Mereka mungkin punya kesempatan Finland sih Untuk bisa di kalahkan nanti Di grup stage Temer gue Untuk grup ini Group maut ini I think Australia Still the frontrunner Untuk bisa menjadi juara Stack team nya Dengan Patty Mills Josh Giddy Joe Ingles Dante Exum Yang tiba-tiba Gago banget Di role Boleh bisa ngedung Waktu itu Partizan Gokil sih Danti Exum And of course Mathis Tybul Josh Green Dan untungnya Josh Green Cedera nya gak parah ya Pas lagi lawan Perancis ya Kalau hal terakhir Emang sayangnya Jock Lindell cedera aja sih Coba kok Jock Lindell gak cedera Gua yakin banget Australia ini otomatik Akan keempat besar Tapi Australia ini Advantage nya juga Mereka udah main lama bareng Kemisinya mereka udah terbentuk banget Paddy Mills lu tau kalo di FIBA I think FIBA Paddy Mills Hits different I think dia mungkin masih lead the way Untuk sebagai pemain paling senior mungkin juga Di tim Australia ini Tapi kalo gue My eyes is on Josh Giddy I think this is his team man I think this is his team now Josh Giddy jago banget sih I think dia akan jadi salah satu bintangnya Nanti di FIBA World Cup ini Lu kalo liat Thailand nya dia lawan France Gila men Dia lewat-lewat tim pemainnya Perancis Enak banget Smooth banget He can do it all Passing, nembak, layup, ngedrive Semuanya dia bisa lakukan Untuk Australia So Australia selain Josh Giddy Kuncinya akan ada di duo Metis Tybull dan juga Josh Green Yang akan bring energy dan juga defense I think Metis Tybull gonna have a big tournament as well Gua suka banget sih Metis Tybull sih I love him Gua kangen banget sama vlog lu bro Gila udah gak nge-vlog lagi dulu Sampai sempet ngiruin gaya vlognya sih Metis Tybull sih But I think Metis Tybull gonna be a big difference juga Untuk tim ini Memang problemnya Hanya di big man nya aja sih Untuk Australia Bahas lain itu I think they are pretty solid Untuk bisa memenangkan Group E ini Atau Group E AKA Group Maud Runner up nya Tipis sih Antara Jerman Juga Finlandia Tapi kalo gua ngeliat Jerman Walaupun gak ada Mexico Leber Dan juga katanya timnya lumayan drama Tapi dengan ada Danny Schuder Wagner Brothers Lalu Daniel Tice Isaac Bonga Dan juga katanya Pemain-pemain nya juga pada lumayan Banyak pengalaman EuroLeague Jadi I think Germany will be too much For Finland Yang akan banyak bergantung kepada Laurie Markkinen Karena Laurie Markkinen baru aja juga selesai Wajib niliter Botak ya Tapi dia bener-bener nasionalis banget sih Gua suka banget sih Si Laurie Markkinen Kok ngalah Most improved player juga di NBA Kemain nih Baru aja breakout season Bersama Utah Jazz Dia sempet 43 poin juga Di Euro Basket 2022 Eh 2022 Jadi Kadang ada tinggal temen-temen aja Bisa gak support si Laurie Markkinen Si Sasu Salin Miro Little Dan juga Adon Max Huni Tapi murid gue sih I think Germany Kalo gua liat lawan USA Kemain juga mainnya bagus banget So I'm going With Australia Dan juga Germany Untuk lolos dari grup maut ini Oke Sekarang kita pindah ke grup F Ini ada Slovenia Georgia Venezuela Dan juga Cup Verde Ini juga grup agak Eng-eng-eng juga sih Agak males nontonnya Kecuali ada Luka Doncic Karena Luka Doncic Is the biggest star man Ini superstar nomor satu sih Di FIBA World Cup kali ini Maybe this group Is a little bit easy Untuk si Slovenia Tapi emang Slovenia Udah gak ada current drugage Yang udah pensiun Flatko Can conquer Sayangnya juga cedera Jadi Luka Doncic Kayaknya akan main sendirian nih Selama FIBA World Cup ini I think Tapi dia banyak banget sih Untuk proof Kita tau selalu orang Katain dia Sedikit out of shape Selalu Jadi I think This is a big stage for him Apalagi kalo dia bisa bawa Slovenia Ampe 4 besar nanti ini Kemarin lawan Jepang aja udah Ajaib-ajaib guys Pastinya yang behind the back Temennya 3 point itu gokil banget sih Di luar narmur gue Tapi dia 23 point 7 ribam 7 assists Saat lagi lawan Mendominasi Melawan si Jepang kemarin ini Tapi tim ini Masih ada beberapa men senior Kayak Mike Tobey Clement Preplich Jake Blasic Dan juga Zoran Zoran masih main ya berarti Oh gak salah sih Masih main sih Tapi I think Slovenia Gonna win this group Pretty easily Lawan yang mereka mungkin Ada Georgia Georgia ini punya size Sedangkan Slovenia size-nya kurang Juga Georgia ada Ada Sandro Mamukelashvili Pemainnya Milwaukee Bucks Tapi terakhir gue lupa Dimana And of course ada pemain senior Yang balik lagi yaitu Tornike Schengelia So I think Georgia on Slovenia Maybe kejar-kejaran dikit Tapi I think Tetep lah Slovenia Akan jadi juara Sedangkan Georgia akan juara 2 Sedangkan untuk Venezuela Gue gak tau pemainnya Kalau Cap Verde I think ada Eddie Tavares ya The big guy I think itu doang sih Gue kenal tapi dua-duanya Akan susah sih Untuk bisa Melawan Slovenia Ataupun juga Georgia Sekarang kita pindah ke grup Yang akan main di Jakarta Kita akan mulai dengan grup G Dimana ada juara pertahan Spanyol Kalau ada Brazil Ada Pantai Gading Dan juga ada Iran Ini grup juga Gak begini sih Tapi Juara pertahan Untuk World Cup Spanyol Dan juga Euro Basket 2022 Mereka gila sih Lagi jago-jagonya Tapi sayangnya memang Lorenzo Brown Dan juga idola gue Ricky Rubio Gak akan datang Untuk main di FIBA World Cup kali ini Yang gue sedih banget sih Pemain yang gue tunggu-tunggu sebenernya Ricky Rubio Karena itu adalah salah satu pemain idola gue Tapi dia ada He's dealing with a mental health issue Jadi hopefully He's gonna feel better soon Tapi gantinya Yang pemain muda juga Keren juga sih Si Siapa itu namanya? Juan Nunes 19 tahun loh Itu point guard masa depan banget sih Untuk Spanyol Spain I think mereka still loaded though Menurut gue dengan adanya Henan Gomez Brother Ada Juan Cho Dan juga ada Willy Lalu juga masih ada pemain-pemain senior Seperti Rudy Fernandes Sergio Yul And of course Usman Garuba Yang baru aja di Wave sama OKC Tentu dia harus bilang Memang gonna prove you wrong So we got hungry Usman Garuba sih At the World Cup Tapi kalo gue Paling pengen nonton adalah Santi Aldama I think Santi Aldama Gonna be the star also juga Untuk Spanyol Pemain muda dari Memphis Grizzlies ya Dia bisa 3 point Dia bisa ngedung Dia bisa ngedrive I think It's gonna be fun Watching Santi Aldama Selama FIBA World Cup ini I think pelatihnya mereka juga The legendary Sergio Skyro Susah banget nebut nama-nama pemain Eropa Orang-orang Eropa guys Maaf ya Sergio Scariolo Ini juga mafia gini Bentukannya Ini kalo dia Bisa pull this off Bisa juara lagi Gua udah gak ngerti sih Gua udah nyerah sih Kalo dia bisa juara lagi Dengan squad ini sih Masih ada Alex Abrini Selalu ada yang nomor 20 Wah selanjutnya juga jago juga tuh Mainnya Man Legend sih Good mungkin Kalo dia bisa juara lagi Yama tim ini sih Di FIBA World Cup kali ini I think Brazil Akan menjadi penantang Paling kuat untuk Spanyol But I think Brazil akan tetep kalah Brazil main selama exhibition game Ini lumayan oke sih Mereka sempat ngalahin Australia juga 90-86 Ada Bruno Caboclo Yang gak pernah Meet his expectation kayaknya Tapi I think Bruno Gonna be really good I think he's gonna be the number one star Untuk Brazil kali ini 20 poin dan 12 ribuan Waktu lawan Australia Dia pernah main juga di Houston Rockets Gua pernah foto dia juga Waktu di NBA Summer League Ngedang Untuk Utah Jazz So excited to Untuk nonton Bruno Lalu gua gak tau nih Gua belum liat sih Tadi dia baru aja Release rosternya Gua gak tau apakah ada Raul Neto atau gak sih Gua penasaran Tapi yang pasti Mereka akan ada pemain yang umur Dia udah 40 tahun Yaitu Marcelinho Huertas Yang pernah main di Los Angeles Lakers He still ballin Doko Gugled highlights He still good man Lalu of course Ada Didi Luzada Juga yang pernah main di Blazers dan Pelicans And maybe The guy Yang mungkin bisa mengejutkan Gwisantos kali ya Gwisantos tuh tuh Sempet di Golden State Warriors And over satu lagi Poin ngerti namanya Yago Santos juga Ada ya kakek gak ya Tapi itu Dua Gonna be play A big role juga Untuk Brazil Kuncinya untuk Brazil Melangkah jauh di World Cup Menurut gua adalah 3 point shotnya mereka Dan juga Ball movement Karena gua liat kemain Lawan Australia 3 pointnya 16 dari 35 guys So that is Pretty good Serta Poin ngerti mereka Biasanya juga distributable Really good Apalagi kalo ada Raul Neto Temennya Donovan Mitchell ya Hehehe Dan gua gak akan kaget Kalo Brazil tiba-tiba Bisa aja menjadi team Yang mengejutkan Di FIBA World Cup Kali ini Tapi untuk Iran Dan Pantai Gading Iran ada Hamet Hadadi Gila masih Hamet Hadadi guys Yang main di Iran Good luck Hehehe Good luck Dan enjoy Jalan-jalannya di Jakarta Bisa jalan-jalan ke Sensi Atau ke PS Hehehe Tapi Ya kemungkinan menurut gue Juara satunya di grup Di grup ini adalah Di grup G adalah Si Spanyol Dan Brazil sebagai runner-up Now Ini adalah grup yang paling menarik Di Jakarta Yaitu grup H Grup terakhir Ini mungkin adalah grup kedua terbaik ya Tapi emang sayangnya Oke gua sebutin dulu Ada Perancis Kanada Latvia Dan juga Lebanon Lebanon Kasian banget sih masukin di grup ini Sedih banget sih Mereka pas lagi drawing pasti Tapi Sangat sayang banget Grup ini gak bisa Mencapai potensinya Padahal ini kalo semua bintangnya dateng Ini grup sih pecah banget sih Kita Of course gak akan nonton Christopher Zingis Yang tiba-tiba cedera Plantrophysitis Untuk si Latvia Wembi Number one pick Untuk si Antonio Spurs Tiba-tiba batal dateng juga Padahal Fosternya udah sempet ada tuh Di FIBA World Cup Itu sedih banget-sedih banget tuh Kesempatan besar banget Untuk fans Indonesia Nonton Wembi Karena siapa tau Dia akan jago banget Nantinya di NBA And of course Jamal Murray NBA Champion Last second lah Boleh dibilang Dia pull out Out of the competition Pengen rehab aja Dan juga mempersiapkan Untuk back-to-back champion bersama Denver Nuggets Andrew Wiggins Kanada juga Gak main Ben Matherin Shaden Sharp Corey Joseph Siapa lagi kira-kira Bilalqo Bali Bilal Kolibali Frank Nilikina Banyak banget sih Itu kalo semua main Gokil sih Ini bakal jadi grup yang paling gokil sih Kalo semuanya main Tapi Yaudah nasib kita Belum rejeki guys Untuk nonton bintang-bintang NBA Tersebut Gila main Jamal Murray Kalo sama Andrew Wiggins Di Kanada I think Kanada gonna go To the finals And maybe win this World Cup Menurut gue ya Tapi Taman gue beberapa udah pada bilang Aduh Ini Latvia Lebanon gimana ya Nonton lah guys Davies Bertans guys Come on lah Sama Rodion Kurus Hehehe While Arakji juga main Not bad lah Gue juga belum tau sih Sebenernya dateng atau nggak Ke game Latvia sama Lebanon Tapi maybe I'll just go and check out the vibes Dan juga lihat aja Stadionnya kayak gimana nih Biar gue bisa lihat Kira-kira gue mau video Deket mana Kok di luar lapangan sih Jadi Maybe that's my goal Hehehe Tapi Lebanon and I think sama Latvia Ini akan susah Untuk bisa lolos ke bawah berikutnya Jadi gue gak akan terlalu bahas Tim mereka Gue juga cukup sedih Gak ada Yusef Kayat Karena tadi gue pengen ketemu Yusef Kayat Udah janjian Tapi ternyata udah cedera So belum rejeki juga Punya orang dalam Untuk kenalin kayak Wael Arakji Hehehe But Ya itu adalah Latvia dan juga Lebanon Of course Yang kita udah semua tunggu-tunggu adalah Game jam setengah 9 malam Tanggal 25 Agustus Gue paginya Akan ada di SEA today Gue gak tau jam berapa tepatnya Tapi gue disuruh standby Jam setengah 8 disana Akan talk about Perancis dan Kanada Karena kita tau Itu the whole day Kita akan ngomongnya Perancis Kanada Perancis Kanada Perancis Kanada Trending topic juga Gue yakin di Twitter nanti ini Dan kita seberapa hoki guys Seberapa hokinya kita Bisa dapet game ini Di hari pertama Viva World Cup guys Dan menurut gue Ini mungkin akan jadi Game terbaik Di opening day Ya Kita akan bahas dari Perancis terlebih dahulu Sebelum gue kasih Prediksi gue Siapa yang akan menang Di game Perancis Lawan Kanada ini Perancis menurut gue Tim yang paling experience Banget untuk Viva World Cup Dan juga mungkin Salah satu tim yang deep Juga untuk turnamen ini Of course Mereka akan di lead Oleh Rudy Gobert Yang mau 3 point He lost his virginity katanya Nembak 3 point And of course Nick Batum Idola gue Dari Los Angeles Clippers Oh my god I'm gonna see you Nick Batum Playing in Jakarta yo Gila gue Semangat banget sih Untuk ngeliat dia disini And of course Nando De Kolo Point guard Pernah di San Antonio Spurs juga And then Evan Fournier Yang akan menjadikan Piala dunia ini Katanya his launchpad Kita tau dia struggling banget Untuk dapet menit Di New York Knicks Dan dia hari pertama Langsung lawan temennya Yaitu RJ Barrett Hehehe Saingannya dia bisa-bisa deh Di New York Knicks sih And of course Siapa yang gue lupa Ketinggalan Yabusele Gwerson Yabusele Ini juga main lawan Australia Jago banget Lincah banget nih orang sih Jadi Di Benchnya juga masih ada Gue kasih tau siapa Sylvan Francisco Eli Okobo Mustafa Fall Lalu siapa lagi Shooternya tuh Garni 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 Sorry guys Codinie Aissier Codinie tuh juga katanya jago juga sih Jadi Perancis Menurut gue Akan jadi salah satu kandidat juara juga Di FIBA World Cup kali ini They are really solid Tapi tergantung aja sih Seberapa jagonya Rudy Gobert selama Tournament ini sih Untuk si Perancis Evan Fournier memang gila sih 29 poin Dalam 22 menit Mangan Australia I think Evan Fournier juga Gonna have a big tournament juga sih Untuk Perancis Dia akan jadi The number one Go to scorer nya sih Selama FIBA World Cup Dan Perancis juga sebenernya lagi oke banget ya Mereka juara 2 Medali perak di Tokyo Olympics Lalu juga penghalang juara 3 Untuk 2019 FIBA World Cup Walaupun mereka gak ada Frank Nilikina Wambi Bilal I think they are still very solid Team Dan sekarang kita pindah ke Canada Canada ini mungkin Tim yang hype nya paling tinggi sekarang ini Karena of course ada SGA Shea Gilgis Alexander Ada RJ Barrett Dylan Brooks Kelly Olenek Dwight Powell That's the starters Lalu dari bench Ada Nichol Alexander Walker Dan juga ada Lou Dort Masih Canada Belum pernah sukses banget Di FIBA World Cup 2010 Mereka nomor 22 Seinget gue Lalu di 2019 Mereka tuh nomor 21 Jadi ini adalah probably the best Canadian team Yang pernah di Assembled Untuk ikutin FIBA World Cup Dan gue yakin Mereka akan melangkah cukup jauh Mereka akan mungkin Masuk ke 8 besar at least Menurut gue Of course tim ini akan di lead oleh Shea Gilgis Alexander He is probably the best Point guard Menurut gue the best point guard In the tournament Nanti ini Averaging gonna be like 20 points per game Untuk Canada Kita tau He had a MVP type of season Sama OKC Thunder Dia masuk ke first Team All NBA Seinget gue Jadi I think SGA gonna get his number Tapi kuncinya akan ada di RJ Barrett Seberapa jago RJ Barrett Di turnamen kali ini RJ Barrett Of course Dia kalo di Knicks ya Betel lah ya Di belakangnya Jalen Branson Di belakangnya Julius Render Kalo ini I think this You could call this like This is his team too Ini nomor Mungkin dia nomor 2 Opsi nomor 2 Tapi green light Nembak apa aja green light Kemarin lawan Jerman aja 31 point Hanya miss 1 shot aja RJ Barrett kayaknya kalo lagi Main untuk negaranya juga Dia serius banget I think he takes pride Dia tuh serius banget menurut gue Bener-bener bangga banget Dan dia Gue yakin Akan menjadi bintangnya juga Gue malah iksari banget Untuk liat RJ Barrett Gue merasa RJ Barrett Gonna be the best player Gue bilang RJ Barrett Gonna be the best player Untuk Canada I don't know why I just had the feeling Karena menurut gue Dia cocok banget game nya untuk FIBA He is a scorer He is a natural scorer He is a natural scorer I think he will get a lot of buckets Itu yang menurut gue sih Team Canada of course Ada 2 perimeter defender yang oke banget Dylan Brooks dan juga Lou Dort 2 point nya yang akan memberikan energy Dylan Brooks obviously dipindahkan Ke Houston Rockets Jadi dia juga pengen membuktikan dirinya dia Lalu kita gak lupa juga dengan Lou Dort Ini orang energy Toughness Bisa 3 point juga Defense juga Oh man lock down defense He will lock down The opponent's best player juga menurut gue Jadi Em I think untuk defense gue gak gitu Worry sih Untuk si Canada The only thing I worry about Canada is Who's gonna be the third scorer Who's gonna be that third scorer untuk Canada Si gue gak tau Apakah Nicole Alexander Walker I don't think Kelly Olinik Apakah akan Dwight Powell Or is it gonna be Lou Dort Or I don't think it's gonna be Dylan Brooks Dylan Brooks kalo nembak kadang-kadang Serih gak masuk sih Lo liatnya di playoff main ini Tapi You never know though You never know I think They have to figure it out Menurut gue Walaupun banyak nama-nama pemain NBA Dan juga masih kita gak boleh lupa Ada Zach Aidy juga AP College player of the year Kurang-kurangnya 22 point 13 ribuon per game Untuk Purdue But Aidy gue gak tau Bisa nahan roh gobert Atau enggak sih Itu yang gue penasaran Karena gue juga gak familiar Dengan college basketball But Walaupun ada 7 pemain NBA Untuk tim Canada I mean gue is not deep enough sih Untuk Mereka Bisa melangkah jauh Di turnamen ini Jadi itu kenapa kalo kalian tanya Siapa kan yang menang game pertama Perancis Atau Canada I'm going with France I think France is More ready Untuk FIBA World Cup Dengan 5 starter nya Mereka yang solid banget Kalau Fournier macet I think Batum Could take over dengan 3 point 3 point nya dia Layup nya dia I think Batum walaupun udah senior gitu He could still drop 18-20 points Anytime Lalu Nando de Kolo Diem-diem walaupun dia poin gak He could score Rudy Gobert He could score Yabusele He could score Okobo dari fans bisa score Sylvan Bisa score Kodinye Bisa score Jadi They got a lot of people Semua bisa nembak Bisa nge score lah pokoknya Untuk si Perancis ini Jadi itu kenapa menurut gue Perancis adalah salah satu tim Yang paling deep seas Untuk FIBA World Cup ini So I'm going with France Let me know In the comment section Kalian bela France atau bela Kanada I would like to know See So itu untuk Group stage Gue gak akan bahas 16 besar Gue gak akan bahas 8 besar Gue akan Pilih aja langsung Untuk empat besarnya Karena bracket nya Gue juga agak bingung gimana Tapi menurut gue Empat besarnya harusnya Ada Team USA Itu udah hampir pasti menurut gue Harusnya ada Perancis I would like to say Australia Nah ini yang Ini yang keempat ini Siapa ini Gue tadi pengen bilang Slovenia I would like to see Slovenia Untuk bisa masuk ke empat besar Tapi kayaknya mereka gak punya pemain Banyak sih Untuk bisa mengalahkan Kalo mereka ketemu dengan Maybe Spanyol So Empat besar gue Spanyol Australia Perancis Team USA Finalnya Finalnya susah sih milinya Tapi gue I think Team USA Gonna go to the finals Just because of the coaching staff Gila banget And I would like to say Australia I think Australia Pemain mudanya lagi Naik banget sih Kayaknya sih I think they have the squad juga Untuk bisa Mengalahkan Siapapun itu Di semifinal So Going with Australia Team USA In the finals That's a tough choice though But that's my pick Kalian bela siapa di final Dan juga siapa yang juara Kalian juga bisa tulis aja di comment section di bawah So itu sedikit preview aja sih dari gue Hopefully you guys enjoy it Semoga kalian udah langsung siap nanti untuk Menonton FIBA World Cup 2023 Semoga gue juga ada Semoga aja sih gue bisa ada liputan eksklusif Itu adalah harapan gue Tapi emang katanya gue juga dikasih tau Security nya Ketat banget Even Panitia pun Gak boleh terlalu banyak Interaksi dengan pemain setelah gue Jadi We'll see sih Tanggal 24 Semoga aja bisa datang ke latihan yang Brazil Ataupun ke Spanyol I think Spanyol will be nice sih Gue bisa interview Beberapa pemain Spanyol So Finger cross Besok gue fokus dulu ke DBL Surabaya Tomorrow morning is my flight to Surabaya Abis itu besok paginya langsung balik lagi Besok gue akan nonton 2 semifinal game I don't know when I'm gonna edit that game Mungkin di pesawat Atau mungkin gue gak tidur tanggal 23 nya We will see Baduain aja Agar sampai dengan selamat Di tempat tujuan Dan ya Once again Appreciate everybody Yang sudah nonton secara full Really appreciate everybody Yang sudah kasih like Comment Dan juga udah subscribe And thank you guys for watching I will see you guys again very soon And enjoy FIBA World Cup 2023 Peace out everybody